Terima kasih. Terima kasih. Huruf vokal kita ucapkan lebih panjang. Berikut ya contoh nada vokal yaitu A, E, I, O, U. Cara pengucapannya seperti ini. The apple, the egg, the ice cream, the orange, the agui fruit. Contoh berikutnya ialah, berikut kita dapatnya contoh penulisan de. Dalam contoh berikut, de di ucapkan lebih panjang apabila bunyinya terdengar di bunyi vokal. Seperti contoh berikut ialah the house. Di sini the house menghasilkan bunyi konsonan yaitu H, maka di ucapkan dengan agar lebih pendek. Namun apabila bunyinya vokal, pengucapkan de akan di ucapkan dengan agar lebih panjang. Contohnya, the house, the hour, the university, the umbrella. Kenapa di universiti lebih pendek? Karena di sini universiti di awal dengan konsonan saat pengucapannya. Contoh berikut, berikut ialah penjelasan tentang passive voice itu sendiri. Passive voice ataupun bisa disebut dengan passive sentence, kalimat passive. Biasanya tidak penting siapa atau apa yang dilakukan. Kemudian, dalam passive voice atau passive sentence, objek dalam sebuah kelimat aktif menjadi subjek dalam kelimat pasif. Pada contoh kelimat berikut ialah robots make this car. Apabila berubah menjadi kelimat pasif, maka menjadi this car are made by robots. Jadi, subjek dalam kelimat aktif berubah menjadi subjek dalam kelimat pasif. Apa itu passive voice? Passive voice biasanya digunakan ketika tidak penting untuk mengetahui siapa atau apa yang tindakan yang dilakukan. Dalam kelimat, this car are made by robots. By robot is important information as it shows the specific door. Berarti, by robot di sini ialah informasi penting yang menunjukkan pelaku spesifiknya. Kapan kita menggunakan passive voice? Yang pertama ialah ketika kita tidak mengetahui siapa kerentaranya. Yang kedua, ketika jelas pada pendengar muka membaca siapa perentaranya. Yang selanjutnya yaitu ketika itu tidak penting untuk mengetahui siapa perentaranya. Yang keempat, perentaranya telah disebutkan dalam sebuah kalimat tersebut. Seperti bahan contoh berikut ialah Indonesia of Parliament, New Laos will be introduced time as a thing. Domestic violence. Dalam contoh ini, perantaranya telah disebutkan. Dalam contoh ini, perantaranya ialah Domestic violence. Kapan kita untuk menggunakan passive voice? Yang contoh berikutnya ialah Perentaranya ialah orang-orang pada umumnya. Ataupun orang-orang yang telah kita kenal. Pada contoh berikut ialah The Beatles. Tentunya kita semua tahu Apa itu The Beatles. Contoh berikut Kita presenting pada kelimat Di sini ialah All The Beatles records can be borrowed by From Central Library Ada pun formula Ataupun rumus Dalam sebuah passive voice Di sini Passive voice dibentuk Menggunakan actual reverse Atau kata kerja bantu Dan ditambah dengan The past participle Atau kata kerja bentuk ketiga Di sini ada beberapa Bentuk Kata kerja Yang pertama ialah Versus simple B nya ialah M Is R Plus Past participle Contoh kelimatnya How is this word pronounced? Yang kedua ialah Present continuous B nya disini Am Are Terus ditambah dengan Is being Ditambah dengan Past participle Yang ketiga ialah Present perfect Disini menggunakan Has Have Kemudian tolongin been Ditambah dengan Past participle Dalam sebuah kelimat Bisa kita perhatikan Contoh berikut ialah He has just been Drop Selanjutnya Past simple Disini to be nya Ialah was Dan were Kemudian ditambah dengan Past participle Selanjutnya Past continuous Hampir sama dengan Present perfect Namun disini menggunakan Was Dan were Ditambah dengan Be Ditambah dengan Past participle Ini formula Contoh Selanjutnya Ada Past participle Disini menggunakan Had bean Kemudian Menambah dengan Past participle Dalam kelimat Bisa kita lihat Contohnya The vegetable Had been cooked For far too long But we had to Eat them Jadi Di kelimat ini Had been Itu sebagai To be nya Kemudian cook Sebagai past participle Dan selanjutnya Future simple Disini Promotionnya Will be plus Past participle Selanjutnya Future perfect Hampir sama dengan Future simple Namun ditambah dengan Had been Jadi Formulanya Will have been Plus past participle Yang terakhir Yalah Infinitive To Ditambah dengan B Kemudian ditambah dengan Past participle Sekian dari saya Semoga Materi yang disampaikan Dapat dipahami Dan dimengerti Akhir kata Saya cakap Terima kasih